Ini ada angry distancing gitu ya, jadi kemarahannya pun ada berjarak juga gitu untuk dikeluarkan. Untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah kemarahan yang serius atau marah bohongan gitu ya. Dari Nabi Muhammad yang mengatakan ya, kalau bukan diserahkan kepada ahlinya maka hancurlah ya, tunggulah kehancuran. Adikasilah Soekarno, ketuhanan ada di pantau. Keberapa RUU kontroversial yang sedang dibahas di DPR itu dihentikan. Karena menteri ke sana itu mewakili pemerintah, fokus aja dulu kalian mengurusi COVID-19. Kesehatan dari aspek kesehatan, dana yang cukup besar baru terserap 1,5 persen. Bagi presiden menggunakan kata merombak lembaga atau melakukan persabel kabinet sangat penting. Soalan bantuan sosial, ada persoalan pendataan. Berikutnya persoalan UMKM, bagaimana mereka mendapatkan stimulus juga masih ada ambatan-ambatan di lapangan. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Signifikan nggak ada. Betul menendaklanjuti dan sejalan paling tidak dengan apa yang disampaikan presiden agar bertindak cepat dan tepat. Karena pernyataan presiden itu sebenarnya sudah disampaikan tanggal 18. Membahas soal risafal kabinet bagi menteri yang kurang cepat melangkah karena itu sepenuhnya adalah hak presiden. Apa pidato ini pakai teks atau tidak? Itu menarik. Menarik kita perhitungkan ya. Kalau misalnya pidato ini pakai teks, berarti ini kemarahan yang dipersiapkan dengan luar biasa. Marah aja pakai teks. Ya kan, berarti persiapan marahnya itu luar biasa. Kalau, iya direncanakan betul. Kalau tidak pakai teks, artinya ada teks yang harusnya diucapkan, tapi teks itu dianggap tidak ada, lalu marahnya yang keluar, oh itu lebih asli lagi. Lebih lahir dari perasaan yang paling dalam. Dan kalau kita tanyakan kenapa marah harus pakai teks, kan Pak Presiden bisa saja menjawab, Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana kritis. Wah, itu-itu ya. Oh iya, Pak Jokowi marah-marah. Keren, keren. Mudah-mudahan marah beneran, Pak Jokowi. Mudah-mudahan. Dan yang paling rukis, yang 80% penduduk Indonesia. Siapa dia? Dia Muslim. Resafel, membubarkan lembaga, apa-apaan ini. Mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mestinya yang ada adalah suasana krisis. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Loh, saudara, belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasanan krisis harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede. Perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya, saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas COVID trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga, dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Selamat menonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal di klik, saya tungguin. 3, 2, 1, selamat! Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga resource. Dan ini semua gratis untuk kalian, jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you! Saya kira ini bukan kemarahan pertama dari Presiden Jokowi ya, di muka publik gitu. Tapi mungkin ini merupakan kemarahan yang lebih sistematis lah, menanggapi sebuah kerja kabinet. Yang langsung waktu saya melihat video itu, kan videonya agak berjarak, sama mungkin menyesuaikan dengan social distancing, ini ada angry distancing gitu ya. Jadi kemarahannya pun ada berjarak juga gitu, untuk dikeluarkan. Jadi yang saya lihat ini, persoalannya itu kinerja menteri yang harus dievaluasi atau kinerja presiden. Di sini adalah semacam penguasa tunggal gitu, dirijen dari sebuah orkestra. Orkestra yang di dalamnya itu ada para menteri di berbagai bidang. Menteri-menteri tentu mempunyai keterbatasan karena dibatasi oleh bidangnya masing-masing. Nah, kemudian orkestra itu misalnya bunyi-bunyiannya itu tidak berjalan, tidak menjadi sebuah simfoni, satu harmoni yang enak didengar gitu. Kalau itu terjadi, siapa yang salah? Apakah yang salah itu menterinya? Ataukah yang salah ini kondukternya, dirijennya? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah kemarahan yang serius atau marah bohongan gitu ya. Nah, kalau ini marah dalam arti sangat serius, mestinya menurut saya tidak perlu diumbar ke publik gitu. Karena ini mempertontonkan kelemahan para pembantunya sendiri, tetapi di sisi lain sebetulnya mempertontonkan kelemahan presiden sendiri sebagai dirijen tadi. Jadi, kalau ini merupakan satu aksi teatrikal, bahwa di belakang kemarahan itu mungkin presiden sedang membuat satu pretext, satu dalih gitu ya. Bahwa yang salah ini adalah anak buahnya, terutama di dalam penanganan COVID di berbagai bidang tertentu. Coba kita periksa kembali dan kita evaluasi kembali, sebenarnya siapa yang menganggap enteng krisis ini? Yang menganggap enteng coronavirus ini? Sejak awal ditambah lagi Menteri Kesehatannya bicaranya agak lebih ngelantur lagi ketika itu. Dan ini menurut saya, dan juga ada menteri-menteri lain yang mengatakan hal serupa. Jadi, kalau kita lihat dari bulan Maret atau awal Maret ketika ditemukan kasus dan dinyatakan bahwa kita sudah kemasukan COVID-19 ini, baru kemudian pada akhir April kita mengambil langkah, bahkan bukan hanya sekedar PSBB tetapi lockdown gitu ya, atau karantina wilayah yang lebih terbatas supaya menghambat virus ini. Tetapi kalau kita lihat ketika itu, justru pemerintah pusat yang melarang-larang dan menghambat, bahkan menegur kepala-kepala daerah. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu kita evaluasi, kenapa kok ada semacam kekagetan, berarti kan salah di dalam melakukan satu diagnosa. Kalau kita lihat intervensi kebijakan dari pemerintah melalui PERPU nomor 1 atau Undang-Undang nomor 2 2020 itu, lebih banyak bukan urusan kesehatan, urusan pandeminya, lebih banyak urusan bisnisnya. Akhirnya Presiden sendiri yang semula mengatakan kita perang melawan corona, kemudian akhirnya meminta kita damai dengan corona. Jadi dalam waktu berapa bulan ada pernyataan perdamaian gitu ya. Dan kemudian keluarlah istilah new normal. Jadi banyak hal-hal yang kontradiktif dari pernyataan-pernyataan itu. Intinya yang saya lihat adalah persoalan leadership. Persoalan kepemimpinan nasional. Saya kira banyak tokoh-tokoh dunia, pemikir-pemikir internasional, seperti Jeffrey Sachs yang mengatakan, ini sangat tergantung kepada national leadership. Ketika dihadapkan dengan yang namanya COVID-19 ini, setiap negara itu dihadapkan kepada national leadershipnya. Ada yang berhasil, ada yang gagal itu merupakan refleksi dari national leadership itu. Di dalam adab seorang pemimpin itu, yang paling bertanggung jawab termasuk kesalahan anak buah itu adalah pemimpinnya. Jadi kalau marah-marah terhadap anak buah sebetulnya marah-marah kepada diri sendiri juga. Terus saya kira kita, tadi yang saya sampaikan, kita gagal untuk menerapkan prioritas kita. Kita mau menghadapi COVID-19 atau kita mau menghadapi ancaman krisis ekonomi yang ada di depan. Menurut saya seharusnya kita prioritaskan menghadapi COVID-19. Kalau itu sudah ditangani, baru kita bisa mengatasi dampak ekonomi. Kalau misalnya memang harus dirasukan reshuffle, menurut saya memang pada bagian-bagian yang sangat terkait dengan penanganan baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Karena yang memang saya kira sepakat ya kita bahwa tidak ada yang extraordinary yang kita lihat di dalam intervensi kebijakan ini. Terutama di bidang-bidang yang tadi disebutkan. Dan Presiden sendiri sudah mengakui dan menyatakan itu dan menurut saya ini harus ditindaklanjuti. Karena ucapan Presiden itu kan harusnya bukan sebagai pengamat ya tapi sebagai pelaku. Jadi harusnya sabdo panditoratu lah gitu ya. Jadi apa? Kemudian what next? What is to be done? Dari situasi yang ada ini apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya mungkin kita perlu kabinet krisis. Ya bukan kabinet apa hanya untuk membagi-bagi kekuasaan. Ya meskipun itu juga bagian dari realitas politik yang ada di Indonesia. Tetapi harus orang-orang yang mempunyai keahlian. Dari Nabi Muhammad yang mengatakan ya kalau bukan diserahkan kepada ahlinya maka hancurlah ya. Tunggulah kehancuran. Menteri, para menteri, para pembantu Presiden, Kepala Lembaga harus merespon penekanan apa yang disampaikan oleh Presiden. Presiden Joko Widodo memberi teguran kepada para menterinya bahkan sampai mengatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya. Melihat kerasnya teguran dan pilihan-pilihan yang mungkin diambil, Presiden Joko Widodo tampak lebih berhitung pada penyelamatan dengan mengedepankan kompetensi dibanding logika bagi-bagi jabatan. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres. Signifikan gak ada. Dalam hal ini, salah satu menteri yang kena semprot yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang berasal dari partai utama koalisi pemerintah yaitu PDIP. Selain itu, ada juga Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki walaupun berasal dari non-partai tetapi Teten cukup dekat dengan PDIP. Ada pun teguran yang dilayangkan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara yaitu terkait penanganan penyaluran bantuan sosial yang tergolong masih dalam kategori lumayan, di mana penyaluran bansos tersebut belum mencapai 100%. Sedangkan teguran yang ditunjukkan kepada Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki yakni terkait stimulus ekonomi bagi UMKM. Dalam hal ini, Presiden Jokowi meminta pada Menteri terkait untuk segera merealisasikannya jangan sampai menunggu mereka mati dulu baru bantu. Di bidang ekonomi juga sama, segera stimulus ekonomi bisa masuk ke pusat kecil, pusat mikro. Mereka nunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu gak ada artinya. Jika mendengarkan kembali poin-poin yang mendapatkan penekanan kata extraordinary bukan tidak mungkin, pergantian Menteri benar akan terjadi. Pertimbangan cepatnya perubahan dalam kondisi krisis akan mengarah pada postur kabinet yang lebih bercorak meritokratis. Teknokrat yang berkompeten meski bukan berasal dari koalisi atau bahkan dari oposisi sekalipun bisa masuk radar untuk mengganti Menteri yang tidak cakap. Kegagalan dalam penanganan krisis akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada jatuhnya reputasi Presiden. Meski faktanya, dalam hal ini Indonesia tidak sepenuhnya gagal dan lebih baik memecat satu Menteri daripada mengorbankan satu Presiden. Reshuffle Menteri akan dibicarakan sejenak namun kegagalan Presiden akan dicatat sejarah. Ketiga Menteri yang ditegur Jokowi memang tidak punya track record jabatan Menteri sebelumnya. Begitu mendapat kursi dalam kabinet, mereka langsung dihadapkan dengan situasi krisis yang berada di luar jangkauan adaptasi mereka. Walhasil, jalannya kementerian pun relatif terseok-seok dan sempoyongan. Seandainya Jokowi tetap tega mengambil langkah, maka memang itulah pilihan yang mungkin harus dilakukan. Krisis takkan menunggu yang lemah untuk kuat dan pemimpin harus punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Betul-betul minta kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian kerja keras. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Suasana dalam tiga bulan kebelakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga, mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari dua hari yang lalu menyampaikan bahwa Growth, pertumbuhan, ekonomi dunia terkontraksi enam, bisa sampai ke 7,6 persen. Enam sampai 7,6 persen minusnya. Dan dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Jadi, kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, ekstra ordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keongkian, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan. Itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp70 triliun seperti itu. Bahan sos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen. Di bidang ekonomi juga sama. Segera. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati. Dulu baru kita bantu. Tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi, tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform di mana Anda bisa meng-copy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Eh, kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone. Aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja. Kalian tinggal melakukan dua kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi, kalau kamu dapat hadiah dari aku, aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.